hai hai selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again to my YouTube channel I'm Salman I'm from Lombokwisto setegara and now this evening di malam hari ini di jam 23 yang besoknya kalian harus akan tes tes bekat Scholastik aku buat sebuah video spesial oke jadi aku sudah melakukan interview dengan banyak orangnya banyak adik-adik dari seluruh enam PTMP yang ada di Indonesia dan luar biasa sekali semangat untuk mereka menjadi seorang pengabdi pariwisata luar biasa dengan berbagai karakter berbagai lingkungan yang berbeda mereka punya potensi untuk menjadi orang-orang besar ke depannya so kita doakan semoga semuanya lulus semuanya berhasil dan mendapatkan kampus terbaik ya well udah yang terbaik lah untuk teman-teman yang udah join ya terima kasih juga untuk teman-teman yang udah subscribe udah share udah like semoga lulus juga dan dan jangan lupa jangan lupakan saya uh sedih sekali ya sampai ketemu teman-teman di kampus so let me start what 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 apa sih yang kita mau bahas pada malam hari ini so jadi aku ada something that I've been missing ada beberapa yang kelewat ya sorry mungkin gak saking banyaknya ya materinya jadi ada yang kelewat yaitu pilihan ganda kompleks apa sih itu pilihan ganda kompleks ya jadi yang kita tahu kalau pilihan ganda itu cuman satu jawaban pasti artinya A sampai E pasti jawabannya satu gitu satu kebenaran nah kalau yang kompleks adalah jenis pilihan ganda yang dapat menjawab kemungkinan sebuah pertanyaan atau salah memiliki lebih dari satu jawaban gitu ya jadi nanti boxnya itu bukan one click tapi nanti dia centang ya ada kotak-kotak-kotak-kotak dicentang misalkan kotak satu dan kotak keempat gitu ya itu yang benar centang-centang itu ya itu yang namanya pilihan ganda kompleks jadi besok kemungkinan besar akan keluar karena itu yang dibahas waktu rapat di live tentang PTMP ya tentang tipe-tipe soal ya udah kita lanjut ke soal kuantitatif oke untuk soal kuantitatif ya teman-teman mungkin aku udah bahas masalah verbal kemarin full dari semua sub-sub testnya so jadi besok ketika teman-teman akan test jangan lupa ya setiap sub-sub bagian itu punya waktu tersendiri jadi dimaksimalkan per sub-bub ya jangan mungkin gara-gara waktu masih lama terus di next agak mubazir karena waktunya mepet sekali kita buka soal dulu ya untuk jadwal dan ruang sidang ada revisi 1 kapan dibahasnya sebentar teman-teman ya aku mau cari panduan ini panduannya teman-teman ya kita sudah sama-sama bahas ya di grup juga udah kita bahas juga mungkin di youtube juga udah sering kita bahas tapi kita akan fokus ke bagian kuantitatif dulu mengenai deret dan aritmatika sosial dan data oke untuk deret sendiri teman-teman setelah melihat waktu setelah melihat komposisi soal jadi untuk deret itu ada 7 soal waktunya cuma 25 menit total soal untuk kuantitatif itu adalah 19 soal artinya per soal itu kurang lebih 1 menit lebih 10 detik sehingga soal deret yang mungkin adalah soal deret yang seperti tes CPNS gitu ya jadi deretnya simple gak usah pakai UN UN itu dia deret aritmatik sama deret geometri pakai UN so gak usah pakai itu yang kita pakai adalah deret yang seperti soal CPNS jadi dia gak gak ribet artinya kita melihat langkah pertama langkah kedua atau langkah ketiga nanti udah kelihatan polanya oke 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 like this ya 2 1 5 30 2 10 ini selanjutnya ada 550 dan seterusnya how ini berkalian berkelanjutan itu 1 5 oke jadi kalau kita lihat polanya disini ada 1 5 30 2 10 16 80 oke dari sini ini nomor 2 ini bukan aku udah dipusing ya ini soal nomor 2 maksudnya jadi yang fokusnya disini 1 5 1 kali 5 kali 6 bisa anotasi gak aku lihat text aja 1 kali 5 5 5 ini x ya kali 5 setelah kali 5 nanti dia kali 6 6 kali 7 kali 8 oke 210 x 8 berapa 1680 itu ya ini simple seharusnya guys ya semoga teman-teman paham ini masalah deret deret sederhana aja kemudian ini seri angka ya ini 57 plus 2 plus 4 plus 2 plus 4 plus 2 plus 4 jadi dia kemungkinan pakai perkalian pembagian pengurangan penjumlahan jadi tolong lebih aware lagi terhadap 4 operasi dasar itu ya kemudian kita lihat angka pertama 5 setelah 5 itu apa ada 7 5 ke 7 itu plus 2 7 ke 4 11 itu plus 4 11 ke 13 plus 2 13 plus 7 itu plus 4 jadi disini itu kodenya atau perumusnya plus 2 plus sorry plus 2 plus 4 plus 2 plus 4 itu ya ez nah ini jawabannya yang benar adalah 17 plus 9 itu plus 2 19 plus 4 23 23 plus 2 25 25 plus 4 29 25 sama 29 yang benar C ya oke kemudian ada soal yang lebih sulit lagi kuadrat oh iya ada bilangan kuadrat juga jangan lupa ya oke pola pembagian pola bilangan ganjil seri angka 1 pangkat 2 4 pangkat 2 ini 3 pangkat 3 ya 4 pangkat 4 5 pangkat 5 dan seterusnya oke 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 sama satu lagi ya ini prediksi saya aja sih bisa keluar bisa enggak deret huruf deret huruf apa itu deret huruf jadi untuk deret huruf sendiri sama seperti deret angka tapi dia punya keterbatasan terhadap terhadap you know like total kenapa karena huruf itu kan terbatas enggak sih enggak kayak angka yang sangat banyak deret huruf itu dari 1 sampai 25 huruf kan ada abjad nah abjad-abjad itu akan menjadi deretan-deretan so untuk translasinya sebenarnya adalah penggunaan angka jadi dari huruf A itu dianggap 1 B itu 2 C itu 3 dan seterusnya sampai ke angka ke 25 contohnya disini ada 1 2 3 5 8 A E M gitu ya ini maksudnya gimana gitu jadi kalau diubah ke angka A E M ini jadi 1 5 I itu berapa M itu berapa gitu ya oke ini untuk deret angka akhirnya udah jelas ya jadi kita itu diminta untuk melihat hubungan tiap-tiap angkanya mencari pola angka tertentu dan seterusnya oke oke nah ini yang huruf sorry 26 25 tipsnya fokus di angka kelipatan 5 karena kita lebih mudah untuk menghapal kelipatan 5 kan huruf kelipatan 5 itu ada E ada J ada U ada T ya 5 10 15 20 biasanya kita tulis dulu sih di kertas biar kita gak terlalu lupa biasanya kan kita punya terbatasan sebagai manusia oke jadi deret huruf itu sebenarnya belum tentu untuk mewakili angka 1 sih tapi in general kata ini gak akan terlalu kompleks jadi anggap aja A itu mewakili angka 1 kalau ini dia nanti akan makin kompleks perhitungannya oke level 1 aja sehingga akan masuk ke level 2 itu sih prediksi dari saya untuk besok akan keluar deret huruf let me see tomorrow kemudian next kita ada apa nih aritmatika sosial oke btw kemarin aritmatika sosial ternyata aku gak bahas semua jadi aritmatika sosial itu maksudnya gimana jadi aritmatika sosial itu dia akan kebanyakan masuk ke dalam cabang ilmu matematika terutama aplikatif aplikatifnya kayak gimana mulai dari untung rugi sebenarnya salah satu yang udah kita bahas untung rugi kemudian juga penggunaan dua variable dalam aljabar jadi penentuan harga satuan barang oke cari soalnya dulu ya oke jadi misalkan dia pakai soal cerita biasanya jadi dari soal cerita itu kita tarik persamaan matematika sehingga kita bisa menjawab soalnya ini ya seorang pedagang es just membeli 12 durian untuk bahan jualan kemudian dia membayar pakai 3 lembar uang 100 ribuan dan mendapatkan uang kembali 30 ribu jika si pedagang itu hanya membeli 8 buah durian dia harus membayar uang berapa ini kan dia pakai persamaan linear 2 variable variable pertama adalah 12 x as durian itu membayar sama dengan 3 lembar uang 100 ribu artinya 300 ribu dia dapat kembalian 30 artinya untuk 12 durian harganya aku note sorry jangan lebih mudah dicatatat 12 durian jadi pakai 3 lembar dibayar 3 lembar 3 lembar kan dikali 100 ya kemudian berapa 300 ribu 300 kembalian 30 ribu artinya sebenarnya 12 durian itu harganya adalah 270 ribu itu ya nah kemudian jika pedagang itu hanya membeli 8 buah durian kalau 8 durian berapa itu ya tinggal kita bagi aja 270 dibagi 12 berapa ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar jangan lupa jangan lupa jangan lupa like komen subscribe guys 270 komen 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 di kolom komentar 180 aduh yang benar mana ya B B B B 70 harusnya D dong jika pedagang itu 30 270 iya dong ini harusnya ini harusnya ini harusnya D ini harusnya D ini sudah benar tulisan wah itu kan kita aduh aduh ada ada aja next soal nomor 2 untuk aritematika sosial 1 lusin pulpen dibeli seharga 18 ribu 1 lusin itu berapa teman-teman 12 biji 12 1 lusin kemudian diberi seharga 18 ribu kemudian dijual seharga dijual lagi seharga 1800 perbuah jadi berapa oke ini tinggal dikali sama 12 hasilnya adalah ada yang tahu teman-teman 18 sorry 1800 dikali 12 21 600 nah ini dikurangi dengan harga beli ya 18 ribu 18 ribu dikurangi sorry 21 600 dikurangi 18 ribu dan 3600 oke selesai aman ya itu aritmatika sosial jadi ada hubungan dengan persama linear sebenarnya tapi tanpa persama linear juga kita bisa pakai logika sederhana oke mungkin next to the materi selanjutnya itu ada data 7 soal karena waktunya sedikit kemungkinan soal untuk data nggak akan terlalu berat banyak juga nih soal tentang data 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 yang paling umum yang sering ditanya ini ya biasanya nilai tertinggi nilai terendah kemudian gimana cara baca grafik ya grafik tabel dan seterusnya oke oke sorry ini sistemnya masih belum kebaca oke kemudian rata-rata ya mungkin banter di rata-rata ya nilai tertinggi nilai terendah kemudian rata-rata oke untuk itu rata-rata teman-teman udah bisa ya total tadi bagi banyak data jumlah data dibagi banyak data terlalu sulit terlalu sulit semua soalnya nanti gak akan terlalu sulit insyaallah tabagana grafik pengolahan data dan penyajian data oke nanti ada yang tabel kayak gini ya ini cara bacanya gimana berat badan 27 itu ada 3 orang yang punya 28 ada 5 orang dan seterusnya kemudian kalau dalam diagram batang seperti ini nanti proses translate-nya ini cara bacanya 27 terus cari geser ke kiri untuk angkanya banyak data ini hasil panen oke ada contohnya total hasil panen yang diketahui total oke oke misalkan nanti ya jika total hasil panen yang tadi semuanya 150 berapa jumlah hasil panen kentang oke tinggal kita jumlah 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 habis itu dikurangi dengan total maka hasilnya akan menjadi kentang gitu ya atau kita kita bisa lihat sih disini tapi jangan berspekulasi mungkin disini dia lebih tinggi apa lebih rendah kita gak tau jadi kita itu jumlahin aja dulu ubi, tomat, wortel, cabai kemudian kita kurangi 150 hasilnya adalah 35 kilo oke oke aku sudah mulai agak mengantuk tapi so overall it is for that tomorrow good luck everyone untuk besok pagi tentang testnya teman-teman yang udah test sorry for that tinggal ada dua topik lagi yang belum sebenarnya pembacaan masalah sama literasi bahasa inggris masih kurang but i will creating tomorrow i feel so sleepy tonight because ya dari pagi kita udah interview orang teman-teman adik-adik ini sampai i don't know maybe around 25% ya per orang 20 menit jadi hampir full hari ini so thank you so much everyone for watching me as your mentor for SBM Poltec Parlobok thank you so much see you in Bali at Juni i will take my i will take my magister level on Politeknik negeri Bali as the final assignment to sidang see you the next time with me Salman mohon maaf kalau udah salah kata don't forget to like comment subscribe don't follow me don't forget to follow me on my instagram of course that's Salman Alam L and see you next time bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di kampus